Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya semoga selalu sehat dimanapun kalian berada jadi habis dari kedai nasi kapal Pak Ciman Mama dah sama Papa dah ke salah satu tempat lagi namanya hutan mangrove peak atau tempat wisata alam mangrove di Pantai Indah Kapu dari nasi kapal Pak Ciman tadi cuma sekitar 2 kg jadi deket banget nah jadi ya udah deh sekarang kita langsung aja ke hutan mangrove peak udah sampai nih di hutan mangrove peak jadi udah lama banget pengen ke sini udah bertahun-tahun yang lalu sebelum pandemi bahkan tapi baru kesamaan sekarang penasaran pengen tahu seperti apa hutan mangrove ini Nah kalau teman-teman sama seperti saya sama-sama penasaran seperti apa hutan mangrove jadi ikutin terus vlognya modaf nih bahkan ada yang sepedaan juga ya di sini ternyata ini sepi ya sebelum PPKM tapi sudah dimasak pandemi jadi memang sepi padahal ini di hari Sabtu nih tempatnya bagus banget dan luas banget udah restorannya juga ya tempat makan di sini dan ini siang lumayan trik kalau misalnya teman-teman mau kesini dan merasa lebih nyeman kalau sore sore boleh juga sih sore tuh pasti lebih enak jam-jam jam-jam tiga ke atas ya nah ini dia nih tempat buat foto-foto yang paling instagramable nah ini ada restorannya juga nih udah spot foto nih cantik banget videonya di danau dan bisa naik juga boot gitu ya perahu Hai dan tiketnya juga disini masuk ke hutan mangrove ini juga cukup murah 25 ribu per orang ini petanya ya jadi tiketnya itu per orang 25 ribu atau mobil jadi kita berdua sama mobil itu total Rp80.000 dibuka dari pagi dan nggak terlalu rami ternyata oke gitu aja ya vlognya apalagi ya ya sudah sekarang kita mau pulang jadi udah ketiga tempat tadi selama dipik di keurban pampik terus makan di peradai pak ciman pik nasi kapau pak ciman dipik terus sekarang di hutan mangrove pik tiga tempat jadi segitu aja dulu vlognya terima kasih banyak buat yang sudah menonton dadah assalamualaikum abone ol